Cari store top up yang aman, harga murah, proses 3 detik, OneStore.id adalah solusinya. Di google kalian tinggal klik aja www.OneStore.id, nnya 3, lalu klik enter. Nah klik link paling atas dan kalian akan dibawa ke OneStore.id, disini kalian bisa top up ML, FF, PUBG, dan lain sebagainya. Kalau mau top up Diamond Mobile Legends, langsung aja kalian lengkapi data, ada ID dan server, pilih nominal yang mau kalian top up. Abis itu, kalian tinggal klik aja deh, mau pilih bayar lewat apa, dan order now, gampang kan? Yuk order sekarang! Halo lusunan Udawan dikasih dunia, apa kabar kalian? Sehat-sehat? Satukan, rancak banah. Nah jadi di hari ini kita bakalan bahas One-One yang di nerf di advanced server. Nah jadi sekarang itu One-One lagi, One-One pula Udawan lagi berada di advanced server. Karena banyak banget yang komen bagaimana pendapat Udawan mengenai One-One yang di nerf lagi ya. Jadi ini One-One di nerf yang kesekian kalinya. Padahal ini hero itu kayak udah sepi peminat, karena kemarin habis di nerf itu ultinya, pasifnya. Dan sekarang di nerf lagi pasifnya loh. Jadi disini Muntun mengatakan, kami sedikit mengurangi kecepatan dan pertahanan dari One-One di late game. Diri One-One di late game. Pasifnya di nerf sedikit mengurangi rasio kecepatan lompatan dengan attack speednya. Nah sebagaimana kalian tahu, One-One itu sangat bergantung kepada attack speed ya. Jadi semakin kencang attack speednya, semakin kencang pula lompatan One-One ya kan. Sebagaimana ini user One-One pasti udah paham lah ya mengenai pasif One-One ini. Dan ternyata Muntun itu nge-nerf pasifnya. Tuh gila sih. Cuma sih disini Muntun nggak ngejelasin, itu Muntunnya ngurangin berapa banyak, berapa persen gitu rasio kecepatan lompatan One-One itu kan. Jadi kita kurang tahu nih pasifnya itu di nerf berapa persen gitu kan. Nah makanya disini Udawan bakal langsung coba aja. Kira-kira dengan One-One yang pasifnya di nerf lagi, itu bakalan ngaruh banget atau enggak gitu ke One-One nanti di original server. Nah kebetulan disini Udawan langsung aja pakai emblem. Kita pakai emblem maksimal aja kali ya. Nggak usah pakai emblem ini yang dibawa agility. Kita pakai yang fokus emblem maksimal aja. Biar kita tahu gitu kan, seberapa besar nerf-nya. Kalau kita pakai emblem mm kan itu juga ada nambah attack speed, nambah movement speed juga ya kan. Biar kita lihat seberapa persen rasionya gitu. Perbedaannya apakah bakal terasa atau enggak. Nerve One-One yang sekarang, yang pasifnya di nerf itu. Kita bakal langsung coba aja di advance server ya sana ya. Oke jadi nih kita tinggal nunggu last picknya aja. Kayaknya Harley sih. Oke Harley ternyata. Dan Udawan udah nggak sabar untuk mencobain One-One yang di nerf lagi. Kira-kira sebesar apa pengaruhnya ke One-One ya. Soalnya di masalahnya pasifnya yang di nerf gitu kan. Pasifnya itu bergantung banget dengan attack speed. Jadi kita bakal lihat secepat apa lompatannya yang sekarang. Oke kita udah masuk ke dalam matchnya. Nasi goreng telur, nasi goreng telur. Ini sih munturnya bilang ya. Ini munturnya ngurangin kecepatan dan pertahanan di D1-One di late game. Jadi menurut Udawan ini tuh kita bakalan berasa di late game sih perbedaannya. Tapi kita nggak tahu juga. Biasanya kalau One-One ini udah jadi 2 atau 3 item itu attack speednya udah kenceng. Dan movement speednya juga udah kenceng gitu lah. Apakah dengan di nerfnya rasio kecepatannya? Apakah One-One pakai sepatu is real sekarang? Belum tahulah ya. Tapi kita bakalan coba dulu One-One sepatu di match kali ini. Untuk Rully masih belum terasa sih perbedaannya ya. Wadaw. Masih seperti biasa. Nice. Dapat fast blood. Ayo sini kau. Ada duel bang. Haa ayo. Wadaw. Aegis ternyata guys. Kita mundur dululah ya. Ampun bang. Ampun bang. Kenapa pakai Aegis bang. Ternyata berani ngaca duel ternyata pakai Aegis dia guys. Sabar. Kita ambil. Setelah kita wajib recall. Ini kita nggak perlu beli defense still ya. Soalnya kita disini mainnya di tier rendah. Jadi ya kita mainnya masih bisa santai-santai aja sih. Kita fokusnya disini mau coba lihat perbedaannya. Setelah di nerf. Kalian paham nggak sih konsepnya sekarang nih. Sekarang kita tuh bahas pasifnya ya. Jadi secepat apa lompatannya sekarang setelah di nerf gitu. Biar kalian tuh tahu inti dari videonya. Kita mau lihat nih. Setelah di nerf ini lompatannya bakalan secepat biasanya apa nggak gitu kan. Disini Udawan jaringan aman. Biasanya kan Udawan tuh juga ngaruh ke jaringan tuh. Kalau makin jelek jaringannya lompatannya makin delay makin lambat. Nah disini kebetulan jaringan Udawan itu 11ms. Ini bagus sih jaringannya. Biasanya kalau di 11ms 12ms ini ya lompatannya kenceng biasanya. Apalagi kalau udah jadi dua atau tiga item kan. Wow ada harbi guys. Sampai bang. Oke satu setelah gitu padahal. Sabar dulu sabar. Ini lanjut kita balik DHS. Kita klik lagi. Oke kita bakal coba push. Eh ada harbi guys. Sabar dulu. Ayo sini bang. Eh balik lagi dong. Oke cakep. Dapat lagi. Ini pusing sumpah ya. Tim kita kebanyakan MM nih cok. Biasalah kita main di tier bawah. Tier epic kebawah nih. Soalnya di event server. Ini Udawan belum sempat nge-push. Ayo kita ambil dulu turutnya. Jadi kita harus mengalah nih guys ya. Main di tier ini. Ampun namun. 3mm gak tuh. Tapi kita ya gak boleh. Yang gimana juga sih ya. Nama juga kita main di tier ini. Terus menerima juga. Fokus kita disini. Coba mau nyobain 1-1 doang sih ya. Kita ambil bau aja deh. Aduh ada Balemon lagi. Uh sakit juga guys. Tau. Oke oke kita aktif. Tidak mengampuni siapapun. Nice. Oh 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 ampun-ampun-ampun. Kita mundur dulu lah ya. Sekarap. Wadaw Mia gak ada duel. Masa mati dong. Ampun-ampun. Aduh ini 2mm gimana lah. Bukari dan Mia nih. Gas. Ini Roba Arun ya. Masa bersih mau nyobain di original server ya. Nah ini kita udah jadi 2 item. Keren kita bakal menjadikan wind talker. Biasanya kalau udah jadi wind talker. Itu movement speednya udah mulai cepet nih guys. Udah mulai berasa. Kita sabar dulu ya. Jadikan 1 item lagi. Kalian bisa lihat sendiri. Ini lompatannya. Masih jadi 2 item. Ya wajar lah ya. Masih 2 item. Kita lihat perbedaannya nanti. Kalau udah jadi. 3 atau 4 item ya. 4 item attack speed. Ini udah mau fokusin attack speed dulu. Habis untuk walker. Kita jadiin scarlet. Gas. Ampun. Ampun 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 ampun. Jangan bunuh gue. Masih selamat. Oke kita balik dulu. Kita bagusnya jangan recall disini guys. Pasti bakalan dikejar hari ini. Nah kan. Untung kita gak recall disana. Ambil itu dulu ya. Oke kita bakalan recall dulu. Kita ambil dulu red buff. Nice. Bentar lagi wind talker jadi ini ya. Aduh ini atas gak ada yang jaga. Ini kenapa sih timnya anjay. Udah on ke bawah. Mereka ke bawah. Udah on ke atas. Mereka ke atas. Ini bang. Nice. Hampir sudah kita mati. Oke ini kita udah jadi 3 item. Gimana menurut kalian? Apakah udah ada perubahan? Belum ya. Kok. Nah tuh liat. Kok lompatannya masih sama yang kayak tadi ya. Kita jadikan Scarlet dulu ya. Tuh liat. Pelan loh lompatannya. Gak secepat biasanya. Tuh. Eh ini gak paham berdua di padempet. Nice. Ayo kita tinggal nunggu jadi Scarlet. Kita ambil 2 mid. Nice. Tuh liat. Guys. Padahal ini udah jadi 3 item loh. Tuh lompatannya masih kayak gimana ya. Gak seperti biasa sih. Biasanya kalau udah jadi 3 item tuh. Lompatan kita tuh udah enak banget guys ya. Dikik lagi ya. Jadi Scarlet. Sabar-sabar mundur dulu. Nah sekarang udah jadi. Kita liat dulu perbedaannya ya. Movement speednya. Tuh liat guys. Aduh mah ini maner parah cok. Tuh liat. Tuh liat. Movement speednya coy. Ya ampun. Untuk damage masih sama sih ya. Uh kelas. Triple kill guys ya. Untuk damage masih sama. Cuma disini yang terasa banget itu. Lompatan kita loh. Tuh liat. Tuh. Lompatannya. Masih sama kayak kita jadi 2 item loh. Aduh mah muntun. Aduh musuhnya pake suren lagi bangke. Tapi dari video ini kita udah bisa liat sih. Nervennya parah cok. Sumpah. Pasifnya. Kalian liat sendiri kan. Lompatan kita tuh jadi gak kenceng kayak biasanya. Loh muntun. Ya ampun. Aduh guys. Gimana menurut kalian. Apakah 1-1 era sepatu akan kembali. Aduh muntun. Coba kalian komen di bawah nih guys ya. Gimana pendapat kalian mengenai 1-1 yang di nerf ini. Aduh ini parah sih menurut dawan. Jadi kita agak susah ngejar musuh sekarang ya. Atau kabur gitu. Tech speed kita. Movement speednya tuh berkurang loh lompatannya. Oke. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax